Intro Cheers Hari ini kita berkumpul di Bincang Seru Biru Di Pakutan Hukum Guni Bintang Sejahtera Loh keren, hari ini kita kedatakan tamu-tamu yang spesial Pakai banget nih kayaknya Jadi kalau kita ingin tahu artis-artisnya, tim kreatifnya Bintang Serunya Mereka-mereka ini Nah, untuk itu biar lebih gayang Perkenalkan diri aja deh satu-satu daripada saya perkenalkan satu-satu Ayo silahkan ini, ini bawa Dewar-nya ini Saya Sekar Saya Fika Saya Fika Oke, nah Kita ingin tahu Kenapa sih Ada yang namanya Biru Bincang Seru Di Pakutan Hukum Universitas Wijaya Putra itu Kita akan mengunik dan mengkorek lebih dalam Lebih intim Tentang Bagaimana Bincang Seru itu dibuat Terus Apa yang ingin diinginkan oleh Bincang Seru Dan bagaimana ke depan Bincang Seru itu diadakan Oke, siapa nih? Satu, dua, tiga Silahkan Ibu Sekar Oh iya, Ibu Sekar Kalau sejarah ya, Pak Jadi kita tarik Bicara sejarah ya? Iya Jangan meninggalkan sejarah Karena sejarah itu penting ya, Pak Oh, kisah Jadi kita tarik Mungkin dua tahun yang lalu Jadi pandemi ya, Pak Jadi kalau pandemi ini kan memang Terjadinya tiba-tiba Efeknya luar biasa Termasuk di Fakultas Hukum sendiri Karena itu berpengaruh banget Kepenerimaan mahasiswa baru Jadi, kami yang di fakultas Akhirnya sadar bahwa Pandemi ini membuat Penurunan yang drastis banget Nah, kalau pandemi kan Ada keterbatasan-keterbatasan aktivitas Biasanya kan kita mungkin Promosinya ke sekolah-sekolah Tapi kan sekolah waktu itu full online semua Jadi kita juga Memutar otak Dan menumbuhkan Apa ya? Ide-ide gila Dipaksa untuk itu Jadi ide gila itu bisa timbul saat Terpaksa Karena biasanya kita Kalau zona nyaman ya Lebih baik di zona nyaman kan Daripada mencari yang tidak nyaman Karena mencari kenyamanan itu Susah Pengalaman sekali ya Jadi dari situ Kami yang di fakultas Dengan arahannya Pak Dekan Bagaimana kita harus Mempromosikan Fakultas Hukum itu sendiri Di era pandemi Salah satunya Dan jalan ter Paling tepat adalah Paling tepat adalah Kita masuk ke era digital Saat itu mungkin Podcast Belum Belum banyak Mungkin ada satu dua Public figure yang sudah Memulai podcast Jadi Itu kami Memulainya Dari Instagram Dulu Pak Jadi Instagram Kita bikin Instagram Kita memaksa Lagi Jadi memaksakan diri Ini bergila-gila Jadi memaksakan diri untuk Bikin konten di Instagram Mungkin kontennya Karena di Fakultas Hukum juga Orang kreatifnya mungkin Saat itu Masih sedikit Belum menemukan jiwa-jiwa muda Yang gila juga Gitu kan Jadi di Instagram itu Kita Pokoknya bikin konten dulu lah Entah itu Promosi Secara Mungkin landscape-nya Fakultas Hukum Atau mungkin konten-konten Edukasi Dari tulisan Atau foto Dari situ Kemudian di 2022 Awal itu kan Alhamdulillah Yang menemukan beberapa Temen-temen yang Jiwa muda dan gila juga Pak Ini ya? Salah satunya ini Salah satunya itu Mbak Fitri Tiga Jadi Bahasa mendok menjadi cirihan Pak Padahal rumahnya Gak jauh dari WP juga ya Tapi bahasanya udah Beda banget lah Jadi dari situ Akhirnya kita Memberanikan diri Awalnya juga Triggernya adalah Prokernya BEM Fakultas Hukum Pak Oke oke Jadi Karena kita sudah ada beberapa kerjasama Dengan pihak eksternal Mereka Bilang Kami mau membuat Podcast Tapi Jujur Dari awal Podcastnya di mana ya? Kita kan belum punya tempat Terus kita juga Awam sekali Podcast itu Teknisnya seperti apa Karena kita juga bukan orang Multimedia Bukan orang entertain kan? Ya entertain ya Jadi kita bener-bener awam Tapi Sekali lagi kita memaksa Memaksakan diri nih Karena sudah ada Raisa Ada minum gak? Minta dong Ini nafasnya sudah terburu-buru Lagi 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 kurang fit Terima kasih Raisa ya Ya oke oke Terus Lanjut Lanjut ya Dari broker itu Karena keawaman kita Kita gak tau mau bikin dimana Jadi mereka Minta bantuan Ke fakultas Bu kita mau bikin Podcast Tapi kita gak tau nih Gimana Tempatnya dimana Dan Micnya Harus beli kah? Atau pinjam dimana? Kita gak tau Kameranya bagaimana Kita gak tau Tapi mereka punya Inisiatif Sudah punya inisiatif Jadi Awalnya Semangat lah Iya Jadi Kita Lapor lah Kepimpinan Ke Dekan Pak gimana nih pak Anak-anak Mau bikin Podcast Gitu kan Terus Pak Dekan Gak tau gimana Dapet Wangsit apa ya? Wangsit Wangsit Dan arahan Dari pak rektor Ternyata Di sekolah Itu ada studio Ternyata Sudah memulai Podcast Duluan nih Tapi kita gak tau Bener-bener gak tau Oh ternyata Sekolah Khususnya SMP Sudah punya Podcast Sudah membuat Beberapa konten Nah Dari situ Kita Alhamdulillah ya Oh iya Terima kasih pak Joe Terima kasih pak Joe Pak Rektor Pak Dekan Dan SMP Dan SMP SMP Wijayaputra Sudah Menerima kami Orang-orang yang Gila 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 nya Ditanda kutip ya Jadi gila Jadi gila Jadi kita tuh Harus memaksa kita Untuk gila Untuk sesuatu yang Katanya sih Pemberontak ya Pemberontak Masih akhirnya berkembang Kayak ini ya Iya Jadi Dari promosi Salah satu Pintu masuk Untuk jadi Hal yang Kayaknya nih Tim kreatif satu ini Menjadi Tikriti Betul 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 Mbak Karena Diam-diam Diam-diam Ternyata Ide cokelannya Idenya gila 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 Seng tenang mas Ini kan dia Instagramnya Instagram ya TikTok Tiktok Gila bikin Gila bikin Itu yang pertama kali ya Gila Saya itu Pak Baru pertama Pertama kali bergabung di Universitas Wujudera Kan awal Tahun 2022 Kalau gak salah Awal bulan Maret Terus sama Bapak Dekan Disuruh Membuat Konsep Dan disitu saya gak tahu Tiba-tiba Saya ditugaskan Untuk membantu Fakultas Hukum Mencari mahasiswa Yaitu sebagai HUMAS Oke Hubungan mas-mas kah Enak Tumas Gila 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 Disuruh membuat konsep Gimana caranya Mencari mahasiswa baru Dengan konsep yang menarik Promosi ya Zaman sekarang kan anak-anak SMP SMA Anak-anak sekolah Jamannya sudah social media Apalagi pandemi covid kan Anak-anak udah pada mager kan pak Dikerjaannya udah cuma main handphone Gitu doang Yang dilihat adalah social media Kayak tiktok, instagram, twitter dan lain sebagainya Nah dari situ Saya usul lah sama Bapak Dekan Kalau kita itu harus Melakukan promosi melalui social media Nah waktu itu Bapak Dekan tanya dong sama saya Dalam waktu dekat ini Apa yang mau dilakukan Akhirnya saya bilang lah Kalau dalam waktu dekat ini Kita bisa memaksimalkan instagram, tiktok, bahkan youtube juga kita bisa Waktu itu juga saya menyarankan untuk membuat spotify Tapi untuk spotify ini masih belum dululah Belum punya spotify Spotify pak Bukan sporty Spotify pak Akhirnya Awal kita nggak jalan dulu nih podcast Tapi kita melangkah ke instagram Terus tiktok Kita bikin konten-konten edukasi Lah dari konten-konten edukasi itu Respon temen-temen di instagram itu Bagus Banyak yang tanya Ketika kita membuat kuis Atau membuat sebuah kasus Kita buat di highlight story gitu Temen-temen tuh responnya pada bagus Akhirnya gimana nih caranya kita Memberikan edukasi yang lebih banyak lagi Yang lebih luas biar lebih jelas gitu loh Kan kalau misalnya tulisan kan Ada juga yang malas membaca gitu kan Tadi saya kira lagi Saya bilang lah sama Bu Sekar sama Vika Yuk bikin podcast yuk bikin podcast gitu Awalnya emang dari anak B Terus anak B itu kan Kita waktu itu bikinnya nggak di sini Di SCCC Waktu itu kita kan ada kerjasama sama SCCC Pak Bikin di sana Terus habis itu Punya pikiran lagi Kalau bikinnya di kampus aja gimana gitu Kita ngundang dosen-dosen Dan juga mahasiswa fakultas hukum Untuk berbagi sharing ilmu di podcastnya kita lah Dari situ sharing-sharing lah sama Bu Sekar sama Vika Kita nyari nih nama podcastnya apa Terbentuk lah Biru Bincang Seru Fungsinya ada biru itu Pak Kita pengen berbagi edukasi gitu Tujuannya kita itu selain promosi juga kita berbagi edukasi gitu loh Pak Jadi pandangan orang-orang di luar sana tentang hukum itu seperti apa itu Ya kita memberikan itu gitu Kasus-kasus apa yang lagi trend di masyarakat Dan masyarakat ingin tahu apa yang masyarakat butuhkan Kita bisa memenuhi untuk memberikan edukasi itu gitu Bapak Aduh cucur ini Saya ini nggak bisa bergerak ya kan Terus Mau ngomong apa gitu ya juga Gimana gitu ya Oke Eh Salah satu daripada anggota law kreatif di wakultas hukum Jepang Jaya Putra adalah Vikatul Al-Katiri gitu ya Ini anak paling muda di kita dan kayaknya mewakili jiwa-jiwa millennial Dan kita nggak akan menghilangkan peran Vikatul yang membuat create-create yang sangat bagus ini ya Gimana tuh? Jadi kalau saya disini bagiannya bagian bihanjinnya Tiktokers 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 Jadi kan kalau lihat podcast-podcast yang kayak di Youtube-Youtube kan Mas Oh pasti ada kayak bihanjinnya tanpa Jadi ya saya bagian itu dan Mbak Viti Ini ganda bihanjin sikit ya Nia Bihanjin sikit ya Nia Bihanjin sikit kayaknya Karena tim kreatifnya semua disini Jadi nggak ada yang timer, nggak ada yang bihanjin sikit Jadi kita coba ini bermain yang agak-agak gila juga ini kan Oke Terus Terus Ya itu Pak saya bikin bihanjin sikit bagian video-video Editor dia Pak Pembagian tugas Pak Jadi kalau ada story atau real instagram itu saya yang bikin Kita bikin grup loh Pak namanya adalah Lo Kreatif Jadi kita itu nggak bisa berjalan sendiri Pak Betul Ya jadi kita meskipun kita saling melengkapi ya Sabtu minggu gitu kadang ya masih bahas Sharing-sharing Ini siapa nanti apa Sumbernya selanjutnya siapa Kontennya Kontennya mau buat apa Oke kalau ini ini sekarang ya nih Kalau dilihat dari para pemain log kreatif ini ya Dari biru yang sudah berjalan Ini kayaknya Bu Sekar ini ya Sekiranya siapa narasumber yang favorit Bu Sekar Kayaknya nih Kalau saya ya Gak boleh diri sendiri loh ya Oh enggak Enggak Pak Siapa ya Siapa ya Why Kalau saya sejauh ini masih yang dari koalisi perempuan Indonesia Yang mana yang Yang Mbak Septi Kenapa Karena Di sisi lain kan saya juga Mau tertarik dengan kasus-kasus perempuan anak gitu kan Terus ternyata beliaunya juga mewakili KPI Jawa Timur Itu sedang fighting Oke Di kasusnya Jombang Nah itu saya juga merasa oh ternyata Perempuan itu juga punya kekuatan Bukan sosok yang lemah Dan terbukti juga kalau kreatif ini perempuan semua ya Bisa menghasilkan konten-konten ya Insya Allah bermanfaat Insya Allah Fit Siapa nih Kamu kan brotheria host Atau siapa nih Host Nachwa Sihabnya Fakulta Sukap Narasumber komeritmu Saya favorit dengan semua narasumber Aaaaaaaah Isoy Munafik Siapa yang sebenarnya Karena semua narasumbernya hebat-hebat Gak 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 Itu pasti Itu pasti Satu aja Pasti Pasti Yang terhormat Bapak Taufik Oke Why Why Karena pribadinya beliau itu sangat Saya ngefans sekali Pak Taufik Oh ini beda ini berarti Beda-beda Dalam video itu banyak-banyak kata-kata motivasi loh Pak untuk kita Betul Saking saya ngefansnya sama Pak Taufik Waktu itu saya jadi hostnya sampai tegang Pak Yang tegang hostnya bukan orang sumbernya ya Betul Kalau saya Saya warnakan Busekar Pak Oh itu Pak Septi Ih Melu-melu kok Gila Gila banget dia punya pandangan Why Ya karena itu telah membahas tentang wanita Supaya kamu pasti Wah Nggak 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 Eh host Langsung saya yang favorit itu sebenarnya satu Kamu juga sendiri Pak Wah Sama Pak Kaji Alam Sumampau Oh Pak Alam Pak Alam Pak Alam Pak Alam Kenapa Iya kan Iya harus tanya kenapa Kenapa Pak Di wajah sangarnya Iya kan Wajah ganaknya Terkandung Minta apa Jiwa-jiwa merintuah-raha Dia juga melindungi perempuan dong Hati yang lembut Iya Jangan yang lembut Jangan yang lembut Jangan yang lembut Jangan yang lembut Halo malam Main lagi Pak Ke biru Pak Nah Next ke depan mungkin kalo ada Sumampau diundang bolehlah Boleh Nanti saya jadi hostnya lagi nggak apa-apa Oke Tunggu sekarang Jadi tim law kreatif ini ya What Next Di biru ini Ini kan sudah berjalan ya Ya Tapi what next Berarti kita perlu satu loncatan-loncatan yang hebat, satu pemikiran yang strategis Tapi apa yang akan dilakukan biru ke depan, rencananya Jadi kalau kita memang memegang prinsip keteguhan bahwa kita itu tidak melihat biru itu komersial Tapi memang niat kita adalah edukasi dan promosi Itu yang harus dipertahankan Karena kalau misalkan kita sudah merubah mensa kita jadi komersial, ini sudah tidak biru lagi pak Ada merah, ada hijau, mungkin mata uang yang lain gitu kan Ada kripto Ada kripto Jadi Jadi Aku mau belajar kripto karen sih loh Waduh Gak apa konsepnya bedanya pak Gitu Jadi Kami Kami bertiga Harus Otaknya harus sama Bahwa ini bukan kuantiti tapi kualiti dan Continuity Jadi Bagaimana ini kita Harus Terus berjalan Jadi sekarang kita setiap hari Ya itu yang diceritakan Vika itu Setiap hari sharing Mau bikin apa Kontennya apa Narasumbernya siapa Dan kita Mungkin narasumber yang sudah ada Kita undang lagi untuk membahas Membahas topik-topik yang lebih menarik Karena hukum kan pasti setiap hari ada masalah ya pak Seperti kehidupan kita lah Masalahnya setiap hari kan Jadi Sebenarnya kalau kita Paham Hukum itu bisa Dilihat dari Banyak sisi Dan itu yang kita mau tangkap Jadi gak hanya Pikiran saya aja Pikiran mbak Fitri Pikiran Vika Mungkin pikiran pak Dekan Atau mungkin pihak-pihak yang mendukung kami Jadi mungkin Seperti misalkan Eh ini bahas ini dong Karena mungkin tetangganya Atau diri sendiri Mengalami hal tersebut Itu Menambahkan referensi kita Untuk membuat konten Oke Dul State of the artnya apa pak Terniang-ngiang saudara Persiapannya sudah siap ini ya Apa dulu harapan di biru Ya Semoga Dengan adanya teknologi yang semakin maju Ini nanti biru lebih Apa ya pak Lebih berkembang Mencari-nyari Bahan apa yang lagi trendy Untuk yang sekarang ini Untuk milenial Milenial Gitu Gitu sih pak Ya kalau mbak Fitri gimana mbak Pipit Idem Kalau saya Semoga podcast BINJANG SERU ini Bermanfaat Untuk Yang menonton Amin Terutama Terutama Ini ustadahnya Buju ini Terutama Love Friends Dan nantinya podcast BINJANG SERU ini Semoga bisa Menayangkan atau menghadirkan Narasumber-narasumber Yang memang Informasinya dibutuhkan oleh Love Friends Yang ada di rumah Yang lagi nonton podcast kita Ini menarik Pertanyaan ini menarik Terakhir Kira-kira Kedepan Siapa tokoh masyarakat Yang mau diundang Harapannya Ayo Kira-kira Menurutmu Kamu ingin undang siapa Oh namanya aja Harapan Kalau saya tuh pengen Saat ini ya Pak ya Lagi pengen Mengundang Nama Tapi Nama aja kan Mengundang apa Oh iya Pak Utuh Yudianton Semoga Kisah bergabung Dan hadir di biru Saya pengennya Pak Budi Soalnya bahas tentang Corporate Corporate Itu kan seru Soalnya kan skripsi saya Buah situ Ini belum pasal skripsi Ini sudah selesai skripsinya Min Dia kan masih belum bisa Min Kamu siapa itu Yang kamu undang Rencananya Pak Masyarakat Siapa Jadi kok pusher Itu harapan terlalu tinggi Terlalu tinggi Enggak Enggak Siapa lu Pak Budi yang tidak tahu Pak kita nunggu loh Pak sudah sekian lama kita menunggu disini Kita mau bahas sesuatu yang berbeda Terkait hukum perusahaan Pak Budi Pak sini Oke Long friend Itu adalah Sekelumit Apa yang ada di biru Have a nice day Nice to meet you Good bless you Bye bye Love friends